Aduh ya ampun, itu suara gesekan apa sih? Papi, papi ngapain gesek-gesek giginya kayak lagi ngunya giginya Weh, bangun weh, bangun Tetep gak bisa, dia tetep gesek-gesekin gigi gak sadar Dan itu berlangsung 1-2 menit Dan itu gak cuma sekali, berpuluh-puluh kali dalam satu malam Itu gigi ngaruh, usah apa tuh mams? Hai hai mams, jadi pada kesempatan hari ini Mami banyak sharing sedikit tentang sebuah kebiasaan suami mami, Awe Yang sampai hari ini belum bisa tertolong Kenapa? Jadi Awe punya satu kebiasaan Dia setiap bobo, pasti dia kayak Kayak gesek-gesek gigi dia Atau dia kayak lagi ngunya-ngunya gigi dia dong Pokoknya suaranya tuh serem banget Kurang lebih itu berlangsung bisa berapa menit Dan sampai harus digoyang-goyangin badannya dimana sih Ngunya-ngunya giginya Sampai bener-bener dia bangun baru dia berhenti Tapi pas dia bobo, mulai lagi Dan itu berlangsung 10 kali lebih bahkan Gak cuma hitungan jari 1, 2, 3, 4, 5 Tapi lebih dari 10 mams Bayangin ya mams, setiap hari Setiap dia bobo, dia gesek-gesekin giginya kayak gitu Apa giginya gak rusak? Nah mams, jadi setelah mami cek Ternyata kebiasaan papi menggunyah gigi dia Atau menggesek-gesekan gigi dia Itu disebut dengan brucism Brucism adalah satu kejadian dimana Seseorang itu menjadi kebiasaan untuk Menggesek-gesekan gigi dia Tanpa dia sadari Dan yang perlu kita ketahui Brucism ini gak boleh disepelekan Yang pertama, apa itu brucism? Brucism adalah sebuah kebiasaan Dimana seseorang menggesek-gesekan giginya Atau menggunyah gigi dia Atau mengatupkan gigi dia Sampai menimbulkan sebuah suara yang cukup besar Dan itu dilakukan terus menerus Entah dalam keadaan pas siang hari Atau malam hari Tanpa disadari oleh penderita brucism tersebut Yang kedua, macam-macam brucism Jadi brucism ini dapat dibedakan Berdasarkan penyebab dan waktu Untuk brucism berdasarkan penyebab Itu dibagi lagi menjadi dua Yang pertama, brucism premier Dimana brucism ini adalah Terjadi atau sebuah kebiasaan Untuk menggertakkan giginya Atau menggesekkan giginya Tanpa ada sebuah tindakan medis tertentu Jadi memang ini pure kebiasaan Dan yang kedua adalah brucism sekunder Yang dimana kebiasaan brucism ini terjadi Karena ada sebuah tindakan medis Sehingga menyebabkan seseorang Akhirnya memiliki kebiasaan menjadi brucism Menggesek-gesekkan gigi dia Dan untuk berdasarkan waktu Itu dibagi lagi menjadi dua Yang pertama adalah Awake brucism Dimana ini adalah kebiasaan Menggesek-gesekkan gigi dia Pada saat siang hari Jadi ini terjadi tuh Pas dia lagi ngebobok di siang hari Dan dia lagi konsentrasi mendalam Kan ada nih orang Kalau konsentrasi mesti ngerokok kan Kalau dia konsentrasi mesti Gesek-gesek gigi dia Menggunyah-ngunyah giginya Tanpa dia sadari Yang kedua adalah Sleep brucism Jadi adalah brucism ini adalah Semua kebiasaan Menggesek-gesekkan gigi dia Biasanya ini dalam keadaan Dia gak terjaga Alias pada saat malam hari Alias pada saat dia bobo Salah satunya Terjadi dengan suami mami Yaitu Awe Sampai hari ini Kalau setiap dia bobo Pas malam hari Dia pasti ngunyah-ngunyah gigi dia Gesek-gesek gigi Dia terus menerus tanpa berhenti Gak bisa berhenti Karena ini adalah kebiasaan Yang susah banget diberhentikan Yang ketiga Penderita brucism Jadi penderita brucism itu Biasanya dia memiliki gangguan tidur Kalau kita flashback Jadi suami mami Awe Memang dia kan kerja cukup banting tulang Yang mams ya Tiap hari pagi sampai malam Karena bisa sampai jam 1 Jam 2 Baru bobo Jam 3 Juga bisa bobo Dan itu berlangsung tiap hari non-stop Kecuali hari minggu Dan itu adalah salah satu gangguan tidur Dia tidurnya jadi terganggu Jamnya udah gak kayak dia dulu Udah berbeda Karena dia udah bekerja Akhirnya mengalami brucism ini Itu yang pertama gangguan tidur Yang kedua adalah sleep apnea Jadi yang belum tau sleep apnea Ini adalah sebuah kebiasaan Dimana seseorang tuh tidur Dia bisa bangun berkali-kali Semalaman dia bisa bangun lagi Bangun lagi Bangun lagi Entah dia mau kencing Entah dia mau minum Bangun terus-menerus Itu adalah salah satu penderita yang akan bisa memiliki Keresiko mengalami brucism Dan yang ketiga adalah masalah psikologis Jadi biasanya ini yang psikologisnya terganggu Dia akan kayak menjadi sebuah kebiasaan Dia harus konsentrasi Harus menenangkan diri dengan cara Kesek-kesekin gigi dia Yang keempat Akibat dari brucism Oke jadi sebenarnya Brucism itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan Kalau sampai kebiasaan itu gak menunjukkan gejala-gejala yang berat Biasanya Akibat-akibat dari brucism yang terus-menerus Atau kebiasaan untuk menggesek kesekan gigi Kita terus-menerus Itu yang pertama adalah giginya retak Giginya retak Lama-lama somplak Lama-lama patah Nah ini adalah salah satu Yang cukup bikin gejala itu menjadi berat Brucism Selain itu Akan merasakan kayak nyeri pada gigi Terus giginya lebih sensitif gitu Karena kita tuh gesek-gesekin terus Lama-kelama kan otomatis ada yang Ada yang Tajem Ada yang Enggak tajem Lama-kelamaan tuh sensitif Bagian belakang terutama Nah setelah udah gesek-gesekin kayak gitu Lama-kelamaan yang terjadi adalah Di dalam gigi kita itu banyak banget tuh syaraf-syaraf Jadi gak boleh disepelekan Semakin lama brucism itu kita biarkan Semakin banyak Syaraf-syaraf dalam mulut kita Dalam rongga-rongga gigi Kita makin rusak Yang ada apa? Akan terjadi Nyeri bagian leher Lama-lama nyeri bagian langkang Lama-lama kepala Jadi kayak suami-mami gigi belum patah Tapi dia udah ngerasa gigi dia tuh udah mulai gak beres Kayak bagian depan lebih ke depan Bagian bawah tuh lebih ke belakang Terus giginya udah mulai longgar Terus banyak space gitu Jadi kayak agak somplok Jadi setiap makan pasti nempel-nempelkan sisa makanan Terus dia udah sering ngalamin yang namanya sakit kepala Sakit kepala dan belum lama ini dia bilang mulut dia tuh yang bagian belakang Dia ngerasa kayak bau banget dan banyak cairan kayak sensitif gitu loh Mungkin karena kebiasaan menggesekkan gigi ini Terus belum lama ini Awe itu sempat bilang dua hari telinga dia sakit Sakitnya luar biasa Dia bingung sakit kenapa Jadi sebenernya itu adalah salah satu akibat dari brusism atau kebiasaan Yang sudah mencapai gejala yang cukup berat Yaitu penderita akan merasakan rasa sakit di bagian telinga Padahal sebenernya rasa sakit itu bukan dari telinga Dari gigi kita mams Kemudian yang akan dirasakan oleh penderita brusism adalah gangguan tidur Gak tau Beberapa minggu ini Awe selalu bilang dia susah bangobok Padahal dia pulang jam 8 malam Tapi boboknya tetap jam 2 Dan dia bilang dia gak bisa bobok Akhirnya dia harus cari kesibukan biar bikin pikiran dia capek Dan akhirnya dia bisa bobok Dan yang akan dirasakan selanjutkan Karena kita sering gesek-gesekin gigi kita Lama-kelamaan otot bagian rahang kita tuh jadi kaku dan lelah Dan itu yang akan mengakibatkan kita tuh susah buka mulut sampai tutup mulut Kalau Awe sih masih oke ya belum sampai di tahap seperti itu Yang kelima hati-hati emosi adalah tanda dari brusism Jadi kalau misalnya kalian adalah seseorang yang mungkin bekerja keras ya biasanya ya Akan memiliki emosi yang cukup tinggi Memiliki emosi yang cukup tinggi Rasa cemas yang cukup tinggi Frustrasi cukup tinggi Stress makin tinggi Biasanya orang ini akan menderita awake brusism Jadi kebiasaan mengatuk-gatukkan giginya Atau menggesek-gesekkan giginya Itu pada saat siang hari Atau pada saat diterjaga Nah biasanya ini para-para pekerja Itu tuh pasti lagi kerja lagi konsentrasi Dia tuh mau konsentrasi ngerjain sesuatu Dia harus Tampak disadari Ada orang yang mesti ngerokok Baru bisa konsentrasi Kalau yang penderita brusism Biasanya masih Mendalam banget Konsentrasi mendalam banget Baru dia bisa dapetin sesuatu hasil Dan itu gak disadari sama dia Dan itu menjadi kebiasaan Terus menerus pada saat dia bekerja Itu paham-pahamnya sih Yang karena Gangguan tidur adalah Tanda penderita brusism Jadi yang memiliki gangguan tidur itu Biasanya memiliki sleep apnea Seperti mami bilang Dia akan bangun terus menerus Tiap malam Gak tau mau kencinta Mau minum Pokoknya semalam bisa bangun 5-6 kali gitu Gak jelas Kalau mami kan tidur ya tidur sampai pagi Kecuali kalau digangguan sama anak Lalu biasanya Kalau misalnya orang-orang yang suka berhalusinasi Itu dia pas bobo dia halusinasi Ngomong sendiri Teriak sendiri Bicara sendiri Nendang-nendang Nah itu biasanya akan memiliki resiko Yang lebih besar untuk terkena oleh brusism Apalagi ya Yang ketujuh Gaya hidup yang tidak sehat Akan menimbulkan penderita brusism Gaya yang gak sehat seperti apa Yang merokok Alkohol Kopi Hati-hati Cafe yang makin banyak Itu akan membuat salah seorang Akan mengalami resiko untuk menderita brusism lebih besar Oke let's say kalau misalnya kamu udah menderita brusism dan kamu gak tahu Dan kamu terus asum cafe yang banyak Alkohol yang banyak Rokok yang banyak Itu akan makin memperberat brusism kamu Hati-hati Yang ke delapan adalah masalah gigi Jadi biasanya ini masalah gigi ini kita sebut dengan oklusal disrevensi Yang dimana seseorang tuh giginya tuh bagian atas sama bagian bawah tuh gak bisa menutup Dan merapat Jadinya tuh ya lama-lama jadi kayak gesek-gesek gitu kayak kebiasaan Dan masalah lupa disrevensi ini bisa diselesaikan dengan cara pergi ke dokter gigi Selesaikan masalah yang ada di gigi pakai kawat gigi kek Atau misalnya apa Pokoknya dengan masalah gigi sudah teratasi Maka dengan otomatis brusism yang biasa kita menggesek-gesekkan gigi kita akan berhenti juga Yang ke sembilan Usia Jadi kalau kita bilang brusism itu cuma buat orang dewasa kan No Jadi sebenarnya Anak-anak Itu paling punya resiko lebih besar untuk terkena brusism Banyak anak-anak yang terkena brusism tapi jangan khawatir moms Anak-anak yang terkena brusism ini biasanya akan sembuh dengan sendirinya semakin dia beranjak dengan dewasa Berbeda halnya dengan orang dewasa Kalau misalnya orang dewasa itu terkena brusism kita lihat dulu Kalau misalnya gejalanya tidak terlalu berat Lama-lama itu akan hilang dengan sendirinya Itu hanya sembuh dengan kebiasaan Tapi kalau brusism itu makin berat Karena kita tambah dengan pola gaya hidup yang gak sehat Lalu tidur makin gak sehat Makan makin gak sehat Rokot terus, alkohol terus, kopi terus Otomatis kan makin berat ya brusismnya Dan itu yang akan membuat brusism itu makin berat Sehingga memiliki gejala-gejala atau akibat-akibat dari brusism itu makin parah Dan ini biasanya harus diatasi Kalau misalnya gejala brusism sudah makin berat Harus ke dokter gigi Biasanya dokter gigi akan memberikan beberapa opsi Agar brusism lebih berkurang alias sampai sebut total Dan yang terakhir adalah yang ke-10 adalah Cara mengatasi brusism Jadi mengatasi brusism ini Ada beberapa hal Jadi kalau misalnya kita lihat dari masalah gigi Biasanya dokter gigi akan memperbaiki mana gigi yang salah Sehingga brusism itu bisa sembuh total Lalu kalau misalnya Itu adalah sebuah kebiasaan karena gaya hidup tidak sehat Dokter gigi akan memulai dengan memberikan pelindung gigi Yang biasa orang tinju tuh Pelindung gigi ini setiap bobo Ditaruh ini pelindung gigi Biar pas gesek-gesek itu minimal gak gesek giginya Sehingga giginya tuh gak makin retak Gak makin rusak Gak makin sampai patah Atau sampai bengkok Tapi kalau misalnya Kita brusismnya itu Karena Psikologis Yang tadi Mame bilang Terlalu sering marah Terlalu sering cemas Kalau otomatis dia awake brusism Biasanya dokter akan menyarankan Kita untuk pergi ke psikiater Untuk konsultasi masalah kejiwaan kita Agar kita lebih tenang Dengan Hati kita makin tenang Emosi kita makin turun Brusism akan berkurang dengan sendirinya Adalah sampai sembuh total Kalau misalnya Pelindung gigi sampai Gak bisa teratasi juga Gimana Banyak kok teman Mame Dikasih pelindung gigi sampai materialnya Dari paling tebel Tetap bolong ujung-ujungnya Sampai bolong belindung gigi Itu bayangin gigi kita sendiri Kita gesek-gesekin Gimana gak hancur ya Mame Sia Nah yang selanjutnya adalah Dengan melakukan botoks Jadi dokter gigi itu semua akan menyarankan Ini botoks itu kan memang Sebuah kecantikan Tapi sebenarnya Untuk masalah penerita brusism Itu sangat ada Obatnya gitu Mams Jadi Daddy Belum lama ini Sama Mame pergi ke Dermaster Untuk melakukan botoks Daddy kan disini Dicek Tegang banget nih Otot rahangnya Dan dia di botoks nih Seperti yang kalian udah liat Sampai udah berdarah Jadi gunanya botoks itu adalah Untuk melemaskan bagian rahang Dia gak terlalu kaku Kenapa seseorang terus Menggesek-gesekin gigi dia Karena Rahang itu tuh terlalu kaku Tegang gitu loh Mams Dengan dibuat dengan lemas Otomatis dia kan gak punya tenaga tuh Buat gesek-gesekin gigi dia Otomatis selama-kelamaan Kebiasaan Untuk brusism itu Akan berkurang 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 Sampai bener-bener Sembuh Selain itu Punya kelebihan botoks Itu bisa kecilin ini ya Rumayan ya Sampai menyala minum air Tapi ya sampai hari ini Jadi setelah after the botoks Mami kan yang dengar sendiri ya Tiap malam Dia gesek-gesekin gigi atau enggak Udah gak pernah Beneran Aman sampai hari ini Padahal baru 3 hari botoks Jadi buat kalian para penderita brusism Mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi Buat kalian untuk Mengelakkan botoks Untuk menyembuhkan brusism kalian Kalau sampai pelindung gigi Udah gak bisa See you di next Ciao, ciao ya mams